Halo kali ini saya mau buat video main game PS atau 8 footwall tidak bisa di start dalam pertandingan kayak ini ya saya tekan start di pause ya dia tidak bisa pause saya tekan lagi pause hanya keluar lambang ini aja tapi tidak berhenti game nya bisa di pause nya itu biasanya waktunya out bola out bola mati baru bisa di pause ini football ya untuk PS3 kali ini saya pause lagi kalau misalnya bola mati dia bisa di pause tapi kalau bola udah jalan kita tendang dulu ya di lapangan nanti coba nah saya pause cuma ada lambang di atas ini tapi tidak berhenti ini untuk semua jenis PS3 atau PS biasanya PS gembok atau beatbox sama aja pertama yang dilakuin itu ya kita tunggu bisa di start ya ini lagi replay nih bisa di start biasanya saya tekan start dulu saya tekan start dulu oke nah arahin ke kita keluar dari game ya top kanan ya top menu ya top menu kita balik ke top menu untuk konfirmasinya bulat top menu dulu ya kita balik ya balik oke kita oke kita mau keluar yes ya oke yes tunggu aja prosesnya kalau disini kita arahin ke kanan ke ekstras paling kanan paling kanan nah udah ke ekstras ya ekstras kita arahin ke sistem setting sistem setting sistem setting oke dia oke ya ketemu sistem settingnya di ekstras paling kanan lalu sistem setting oke nah yang perlu dirubah ini ini ya PS official competition setting arahin kursornya ke yang saya tadi nah kesini oke nah ini diubah jadi off tinggal geser kanan aja geser kanan ubah jadi off ya sudah oke kita kembali oke kita kembali lagi biasanya di nge save nah abis itu temen temen bisa coba lagi ke match mulai bertanding lagi dari awal pilih team coba kita coba konfirmasi maaf ya kameranya goyang goyang oke aja kita asal aja pilih timnya oke kita pilih timnya asal aja ya kita mau tau tombol start masih berfungsi dalam pertandingan lagi lagi awal lo Oke ini sudah dalam pertandingan Kita tendang bola Coba saya tekan tombol start ya Oh sudah bisa teman-teman ya Start Oke gitu aja Nanti kalau ada pertanyaan lain boleh komentar di bawah Nanti coba saya buat yang videonya Terima kasih sudah menonton Mudah-mudahan bermanfaat